Hai dinasti ini hasil setelah saya warping dan habis ini kita akan bagaimana cara untuk menutup disini untuk caranya itu bisa kita menggunakan solasi kertas jadi disini kita bisa mengikat menggunakan solasi kertas biar disaat diputus benang disini dia tidak akan lari benangnya tapi kita juga bisa menggunakan karet nah kali ini saya coba untuk menggunakan karet jadi saya menggunakan karet gelang duduk ini ya jadi ini nanti saya ikut mulai dari sini sampai sini karena disini ini warna kuning nah saya buat motif gini karena biar sama warna kuning yuk kita langsung Hai dah siapkan benangnya ini saya menggunakan benang pengunci kuning dan saya padukan dengan warna hitam kita kunci dulu Hai karena kalau tidak di karet atau disolasi dia akan lepas semua ini hasil warpingannya Hai jadi biar benangnya tidak lepas kita buat seperti ini terus saya buat saya seukan benang benang hitam saya masukkan benang hitam saya masukkan benang hitam saya putar lagi karena ini nanti saya membuat motif diikatannya Nah setelah ini dirasa udah cukup kita saatnya untuk melakukan pemotongan benang yang saya potong potong yaitu di daerah sini ini saya potong jadi enggak usah ditarik meskipnya cukup cutter itu ditekankan gini Hai yang mau diputar Hai dia akan putus Hai nah seperti ini Hai nah Hai ini kita buka gini ya seperti ini ya sobat kita biarkan dulu yang ini nah sekarang kita menata Hai menata yang disini ini cukup kita geserkan gini tapi cutternya harus yang masih tajam ya sobat Hai jadi kita bikin dia biar tidak tumpuk hai 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 nah setelah serabutnya abis setelah benangnya menjadi serabut kecil-kecil dan dia sudah tidak numpuk setnya kita jalan benang lagi nah ini yang saya jalankan masih dua benang Hai antara hitam dan kuning hai 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 ya sobat setelah saya bikin motif seperti ini sejaknya kita potong benang-benang sisanya Hai berlahan-lahan aja Hai ditarapikan sisa benang kita buang semua hai 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 tepat sepertinya hasilnya Hai Hai hasilnya seperti ini Hai tinggal ini nanti masuk proses presinan Tapi sebelum Masuk proses presinan Kita masuk Proses untuk benang ini Tahan Warnanya Dalam artian Di saat presinan warnanya tidak akan Pudar karena ini bukan Benang NCP Yang dimana benang NCP adalah Benang not color perfect Yaitu benang yang Bisa mempertahankan warna benangnya Walaupun dia basah Tapi kalau benang ini Dia akan tembus Kalau kita tidak melakukan pelapisan Nah proses pelapisannya Ini tidak saya tunjukkan Atau kita singkat Untuk prosesnya Ada di link Yang di atas Atau nanti saya masukkan ke dalam deskripsi Oke Kita lanjut Ini proses Pemberian Cairan Untuk Mempertahankan Warna benangnya Sudah saya Oleskan Dan ini Kita nanti Tunggu kering Setelah Dia kering Baru Kita bisa Melakukan presinan Kalau Kalau nanti kita resin Kalau tidak kita lapisi Dia akan menjadi Warnanya Seperti ini Kelihatan jelek Nah makanya Ini kita berikan cairan Untuk dia bisa Mempertahankan Warna Benangnya Oke Kita tunggu ini Untuk kering Ya sobat Tetap Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Apabila Video yang saya bagikan Ini sangat Bermanfaat Mohon dengan sangat Untuk dibagikan Ya Ini saatnya kita Presinan Resin yang saya gunakan Tetap Yaitu Resin Merak Dinasti Ini Jarang Tertinggal Gelembung Karena Dia agak Cair Jadi lebih Enak Ya Langsung aja Kita oleskan Sedikit demi Sedikit aja Yang penting Rata dulu Nah inilah Mas Bro Yang disebut Dengan NCP NCP Itu Ya Menurut saya Itu Kalau Artinya NCP Adalah Not Color Perfect Jadi Benang yang bisa Mempertahankan Warna Aslinya Itu Namanya NCP Not Color Perfect Nah Untuk Benang Biar Bisa Mempertahankan Warnanya Bisa Simak Video Saya Sebelumnya Yang nanti Saya Cantumkan Di dalam Deskripsi Video Saya Ini 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 Setelah Kita Oleskan Resin Secara Merata Nah Nanti Kita Lihat Kembali Dalam Waktu Satu Jam Apakah Ada Gelembung Yang Keluar Dari Selah Selah Benang Karena Warping Ini Adalah Benang Menumpuk Benang Pasti Ada Rongga Udara Di Bawah Benang Itu Resin Masuk Ke Dalam Rongga Itu Akhirnya Gelembung Udara Itu Akan Naik Kita Lihat Nanti Satu Jam Dia Ada Gelembung Naik Atau Nggak Itulah Yang Saya Suka Dari Resin Cair Karena Dia Bisa Menembus Ke Rongga Rongga Yang Kecil Di Selah Selah Warpingan Ini Hasil Sementara Dia Belum Kering Ini Ada Sisa Gelembung Jadi Untuk Mengeluarkan Sisa Gelembung Itu Kita Bisa Menggunakan Kore Api Atau Kita Bisa Menggunakan Hair Drier Nah Ini Saya Praktikan Untuk Kita Menggunakan Kore Api Jadi Desain Ada Sedikit Gelembung Nah Kita Hanya Kejutkan Seperti Ini Kita Hanya Kejutkan Jangan Ditahan Terus Karena Asap Kore Api Yang Hitam Ini Pasti Akan Membekas Nantinya Di Resin Jadi Yang Baik Itu Sebenarnya Kita Jangan Pakai Kore Api Tapi Menggunakan Hair Drier Itu Lebih Bagus Ya guys Ini Hair Drier Saya Jadi Kita Bisa Gunakan Hair Drier Ini Kita Nyalakan Nah Itu Ada Barah Merah Nah Ini Sangat Panas Ini Guys Nah Kita Tinggal Kayak Gini Aja Kita Hanya Melakukan Seperti Ini Itu Enaknya Kalau Kita Pakai Hair Dryer Jadi Gelembung Gelembung Udara Itu Akan Terlepas Dan Fungsi Air Drier Ini Juga Dia Akan Meratakan Untuk Meratakan Resimnya Karena Resim Sudah Sedikit Mengental Sudah Mulai Sedikit Mengental Cukup Cuma Segitu Aja Kita Panaskan Sejenak Nah Ini Kita Bisa Lihat Eh I Nah Oke, nanti kita lihat Gimana Keringnya resin ini Ya, ini guys Hasil resinnya Tidak ada Gelubungan tersisa Ya, sobat inilah hasilnya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada semua Sobat dinasti yang telah Setia mendukung channel saya Untuk semakin berkembang Semoga ke depan saya bisa Membuat warping Dengan motif yang lain Dan bagi yang baru Menemukan channel saya Mohon dukungannya Untuk selalu like Komen dan subscribe-nya Apabila ini bermanfaat Mohon Dibagikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih